Cara supaya tidak lama saat mengejan, supaya satu atau dua kali mengejan saja bayi bunda bisa cepat lahir. Nah bagaimana caranya? Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Bidan Irawati masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Biasanya saat bunda melahirkan itu jika bunda salah dalam mengejan itu akan membuat proses mengejannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan proses mengejan itu ada batas waktu maksimalnya. Untuk itu supaya bayi bunda tidak melewati batas waktu maksimal lahirnya, bunda harus melakukan cara-cara yang akan Bidan Irawati sampaikan pada video kali ini ya. Langsung saja bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi caranya supaya bunda mengejannya tidak membutuhkan waktu yang lama, yang harus bunda lakukan adalah bunda harus menjaga stamina bunda selalu fit, selalu fresh dan tidak lemas. Nah bagaimana caranya supaya stamina bunda selalu fresh, selalu fit dan tidak lemas, bunda harus memenuhi kebutuhan nutrisi bunda saat bunda melahirkan. Jangan sampai bunda saat melahirkan bunda tidak makan, bunda tidak minum. Karena jika bunda tidak memenuhi kebutuhan nutrisi, maka otomatis tubuh bunda akan terasa lemas, lemas dan tidak bertenaga. Itu yang bisa menyebabkan mengejan bunda membutuhkan waktu yang lama. Kemudian bunda juga harus memenuhi pola istirahat bunda. Jangan sampai saat sudah dinyatakan pembukaan 1, bunda tidak bisa tidur sama sekali sampai berhari-hari, sampai 1, 2, atau 3 hari. Karena pembukaan 1 sampai pembukaan 4 itu biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk anak pertama. Untuk itu supaya bunda tenaganya tidak habis, tidak kecapean, bunda harus usahakan walaupun sudah dinyatakan pembukaan 1, waktunya jam istirahat, bunda harus tetap istirahat ya. Jangan dipaksakan, jangan fokus ke kontraksinya, bunda harus fokus ke kesehatan bunda, supaya stamina tubuh bunda saat sudah pembukaannya di atas 4 nanti tidak jadi drop dan bunda tetap bisa bertenaga. Nah kemudian yang paling utama yang bisa menyebabkan waktu mengejan bunda bisa berjalan begitu lama itu biasanya cara mengejan bunda yang kurang benar atau kurang tepat. Karena jika bunda mengejannya itu tidak benar, tidak tepat, itu akan membuang tenaga sia-sia dan kepala janinya tidak maksimal turunnya. Bahkan kepala janinya tidak akan bisa turun saat bunda mengejan, malah bunda bisa kehabisan tenaga. Bisa saja bunda mengalami kelelahan saat bunda mengejan saat cara mengejan bunda itu salah. Untuk itu mulai sekarang bunda harus mempelajari bagaimana cara mengejan yang benar saat melahirkan, supaya saat bunda melahirkan nanti mengejannya tidak salah, mengejannya supaya bisa benar. Untuk itu bunda bisa mempelajarinya lagi di video Bidan Irawati sebelumnya tentang cara mengejan yang benar. Kemudian supaya tidak memperlama waktu mengejan, bunda juga harus selalu BAK atau BAB. Jika paginya bunda belum BAB, usahakan jika bunda terasa BAB, BAB saja. Jika bunda terasa ingin BAK, bunda tidak boleh menahannya, bunda harus langsung mengeluarkannya, harus langsung BAK. Kenapa demikian bunda? Jika BAB atau BAK terutama tidak dikeluarkan, itu nantinya dapat menghalangi penurunan kepala janinya. Kepala janin yang semulanya mau turun, dia akan terhalang oleh kandung kemihnya, kandung kencingnya. Jadi ketika kondisi kandung kencing itu penuh, ketika bunda menahan ingin BAK, bunda tidak BAK, itu kondisi kandung kencingnya yang penuh dapat menghalangi kepala janinya ketika kepala janinya ingin turun. Nah jadi terhalang oleh kandung kemihnya. Jika kondisi kandung kemih itu penuh, biasanya jika dirabah di bagian atas tulang kemaluan atau di bagian perut bawah, itu akan terabah seperti balon yang berisi air, jadi tidak terabah keras. Jika kandung kemihnya itu kosong, bagian perut bawah atau bagian perut yang di atas tulang kemaluan itu akan terabah keras. Namun jika masih terabah seperti balon yang diisi air, terabah empuk, itu kemungkinan bunda kandung kemihnya itu masih penuh. Namun jika bunda kandung kencingnya itu penuh dan bunda tidak terasa ingin BAK, bunda bisa minta bantuan bidan atau dokter untuk mengeluarkan BAK bunda. Nantinya BAK bunda akan dikeluarkan oleh bidan atau dokter menggunakan selang kateter. Bunda tidak boleh takut karena semua itu demi kebaikan bunda dan demi kelancaran persalinan bunda. Selanjutnya supaya bunda tidak lama mengejan, sebaiknya bunda mengejan pada waktu dinyatakan sudah pembukaan lengkap. Jangan sampai sebelum pembukaan lengkap, bunda sudah mengejan terlebih dahulu, karena itu dapat menghambat proses persalinan bunda dan dapat membuat proses mengejan bunda menjadi lama waktunya. Untuk itu mengejanlah ketika sudah dinyatakan pembukaan lengkap dan ketika sudah ada tanda-tanda bayi mau lahir, yaitu bagian dari vagina, dari bibir vagina itu sudah membuka. Dari vulvanya atau bagian depan vagina, itu bibir vagina labia mayornya itu membuka. Nah, dan bisa terlihat juga dari rambut janinnya. Rambut bayi akan terlihat di depan lubang vagina-nya. Kemudian juga bagian anus bunda itu sudah membuka atau sudah mekar. Jadi bagian anus sebelum pembukaan lengkap itu biasanya masih kuncup. Ataupun jika sudah pembukaan lengkap, namun kondisi kepala janinnya itu masih tinggi, itu kondisi anusnya masih kuncup. Usahakan bunda mengejannya saat walaupun sudah pembukaan lengkap, itu harus saat kondisi kepalanya sudah turun maksimal di bawah. Sudah terjadi tanda-tanda membukanya mulut dari vaginanya atau labia mayornya, kemudian terjadi tekanan dari anusnya, kemudian anus bunda itu jika dilihat itu membuka atau mekar. Nah, untuk itu bunda sebelum terjadi tanda-tanda tersebut, bunda harus menahan rasa ingin mengejan bunda ya. Nah, selanjutnya lagi supaya mengejan bunda tidak membutuhkan waktu yang lama, saat proses pembukaan baik mulai dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10, bunda harus sering atau rutin melakukan gerakan-gerakan yang dapat membantu penurunan kepala janin bunda. Nah, jadi bunda jangan hanya berdiam diri, meratapi kontraksi, bunda harus semangat, harus selalu membantu dedeknya untuk membuka jalan lahir, membuka pintu bawah panggulnya. Jadi bunda harus selalu bergerak aktif, terutama lakukan gerakan-gerakan yang bisa membuka pintu bawah panggulnya, yaitu gerakan jongkok berdiri atau gerakan-gerakan lain yang sudah Bidan Irawati praktekkan di video sebelumnya. Kemudian yang terakhir, supaya proses mengejan bunda bisa berjalan dengan cepat, bunda usahakan saat mengejan menggunakan posisi-posisi yang berbeda-beda sesuai penurunan kepala janinnya. Jika kepala janinnya masih tinggi, bunda hindari posisi mengejan dengan tiduran telentang. Karena jika kepala janin bunda itu belum berada di bawah dan bunda dengan kondisi posisinya telentang, itu dapat membahayakan jantung dedeknya. Detak jantung dedeknya bisa terganggu karena aliran darahnya itu akan tertekan oleh dedeknya itu sendiri. Karena saat posisi telentang, itu pembuluh darah yang berada di bawah rahim, itu pembuluh darah yang dapat menyalurkan makanan dan juga oksigen ke janinnya. Namun jika bunda telentang terlalu lama, pembuluh darah tersebut bisa tertekan oleh dedek bayinya itu sendiri. Usahakan saat kepala janin masih tinggi, bunda mengejannya pilih posisi seperti miring kiri, atau posisi jongkok, atau posisi menungging. Nah, posisi yang bisa bunda lakukan senyaman bunda. Kemudian saat kepala bayi sudah berada di bawah, namun tidak terjadi kemajuan penurunan kepala janinnya saat bunda mengejan, sebaiknya bunda ubah posisi mengejan bunda, terutama gunakan posisi mengejan dengan posisi jongkok, atau posisi mengejan dengan posisi menungging. Karena dengan posisi mengejan yang jongkok atau menungging, itu dapat memberikan gaya gravitasi ke janin bunda, itu dapat turun menyesuaikan gaya gravitasi. Nanti pintu bawah rahimnya dapat membuka dengan lebar, dan tulang ekornya tidak akan tertekan oleh bed persalinan. Jadi tulang ekornya dapat membuka, kemudian pintu bawah rahimnya juga akan dapat membuka, dan janin bunda dapat bisa turun dengan mudah mengikuti gaya gravitasi, dan juga dapat turun dengan mudah saat terjadi kontraksi dan saat bunda mengejan. Itu tadi adalah cara supaya bunda tidak mengejan dengan waktu yang lama, supaya mengejan bunda bisa cepat. Kalau perlu, 1, 2, sampai 3 kali mengejan saja, bayi bunda bisa lahir. Praktekkan nanti saat bunda melahirkan ya. Semoga proses persalinan bunda bisa berjalan dengan lancar. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!